Halo sahabat weekly, Marlia Hardy lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret tahun 1927. Karirnya di dunia perfilman Indonesia dimulai pada tahun 1950 dalam sebuah film berjudul Untuk Sang Merah Putih. Setelahnya Marlia Hardy ikut berperan dalam sederet film lain dan hingga tahun 1978 tercatat dia sudah membintangi sebanyak 50 judul film. Pada tahun 1967, bakatnya mendapat pengakuan ketika Marlia Hardy berhasil memenangkan Piala Citra. Sebagai pemeran pendukung terbaik dalam film Petir Sepanjang Malam. Meski terhitung sebagai artis layar lebar berkualitas, namun kepopuleran Marlia Hardy justru datang dari layar kaca ketika berperan dalam sandiwara bersambung dengan judul Keluarga Marlia Hardy. Tokoh utamanya diberankan oleh Marlia Hardy sebagai Bumar, seorang ibu rumah tangga yang bijaksana, lembut, baik hati, dan sangat religius. Selain itu, ada suami Bumar, Pak Awal, dan ketiga anak mereka, Didu, Kiki, dan Ruri, serta seorang asisten rumah tangga yang dipanggil Bik Supi. Kisah keluarga Marlia Hardy berhasil mencuri perhatian masyarakat luas karena jalan ceritanya yang merakyat, serta akting para pemerannya yang natural. Di balik layar hubungan antara para pemeran cukup dekat. Bahkan saking dekatnya, mereka menganggap Marlia Hardy sang pemeran Bumar sebagai ibu mereka sendiri dan sering dijadikan tempat curhat. Selama kurang lebih 11 tahun masa tayangnya, sandiwara keluarga Marlia Hardy diwarnai tiga cerita kematian. Yang pertama, pada tahun 1980, ketika pemeran Pak Awal meninggal dunia hingga dibuatlah episode yang mengisahkan kematiannya. Tak lama kemudian, pemeran Didu mengundurkan diri, sehingga dibuat juga episode yang menceritakan kematian putra tertua dalam sandiwara itu. Tanpa siapapun menduga, tayangan pada tanggal 10 Juni tahun 1984 yang berjudul Surat Kaleng menjadi penutup perjalanan panjang sandiwara keluarga Marlia Hardy. Seminggu setelah episode itu tayang, Marlia Hardy meninggal dunia secara menyedihkan. Nama belakang Marlia sebenarnya adalah nama suami pertamanya, Hardy. Bahtera rumah tangga Marlia dan Hardy yang sudah dikaruniai dua orang keturunan akhirnya kandas setelah 11 tahun. Apresiasi atas kerja seni di masa itu sangat rendah. Para pekerja seni umumnya mendapat bayaran yang kecil, begitu juga Marlia Hardy. Nama besar serta kepopulerannya tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Tetapi, meski dalam kondisi demikian, Marlia Hardy tetap bergaya hidup mewah bahag sosialita zaman sekarang. Dia sering mentraktir teman-temannya makan di restoran mewah dan berfoya-foya. Rumah pribadinya dilengkapi dengan saluran telepon, lima ekor anjing jenis packing, serta burung-burung yang semuanya menghabiskan biaya perawatan yang tidak sedikit. Marlia Hardy membeli sebuah mobil mewah zaman itu dan mempekerjakan seorang supir pribadi. Bagaikan besar pasak daripada tiang, gaya hidup Marlia Hardy lebih besar daripada pendapatannya. Hingga akhirnya menjadi penyebab perpisahannya dengan Hardy, suami pertamanya. Rumah tangganya tidak berjalan seharmonis sandiwara yang diperankannya. Tetapi karena sudah terlanjur tenar, Marlia tetap memakai nama suaminya Hardy meski sudah bercerai. Dua tahun menjanda, Marlia Hardy menikahi seorang pria bernama Sainal Arifin. Entah kenapa suami keduanya ini menikahi Marlia Hardy yang jelas-jelas seorang pekerja seni kalau dia tidak suka Marlia Hardy bermain film. Akibatnya, pernikahan kedua Marlia Hardy pun dilanda kemelut dan harus berakhir setelah enam tahun menikah. Sainal Arifin kemudian pindah ke Jepang dan menikah di sana. Marlia Hardy memiliki kegemaran Arisan. Dia bahkan jadi ketua sebuah Arisan Call. Sebagai ketua, Marlia Hardy bertanggung jawab untuk mengumpulkan setoran dari para anggota dan menomboki bila ada anggota yang macet. Nama besar Marlia Hardy sebagai seorang pemain film membuat banyak orang percaya padanya. Kelompok Arisan yang diketuainya memiliki anggota sangat banyak, jumlahnya ratusan. Mereka adalah rekan seprofesi dan kenalannya. Pendapatan Marlia Hardy dari Arisan bahkan lebih besar dari penghasilannya sebagai pemain film. Hal itu membuat gaya hidup Marlia Hardy yang mewah semakin tidak terkendali. Awalnya, kelompok Arisan Marlia Hardy berjalan lancar, namun di pertengahan agak tersendat karena beberapa anggota macet dan nilainya pun cukup besar. Sebagai ketua Arisan, seharusnya Marlia Hardy bertugas menomboki kemacetan anggotanya. Tetapi, Marlia Hardy sudah kewalahan. Dia bahkan sudah memakai sebagian setoran anggota untuk membiayai gaya hidupnya. Sebagai jalan keluar, Marlia Hardy memutuskan meminjam uang dari rentenir untuk menutupi kemacetan Arisannya. Tetapi lama-kelamaan, dia tidak bisa membayar hingga semua asetnya pun disita. Pada tahun 1973, Marlia Hardy sampai masuk rumah sakit saking stresnya. Rumah pribadi yang ditinggali bersama kedua anaknya pun ikuti sita dan bahkan sudah terjual. Beruntungnya, pihak pembeli masih mengizinkan Marlia Hardy untuk tinggal di sana. Meski sudah dalam kondisi terpuruk, Marlia Hardy belum kapok juga menjalankan Arisan. Seorang rekan aktris senior sempat memintanya untuk berhenti. Tetapi Marlia Hardy tidak mendengarkan nasihat itu. Marlia Hardy tetap menjalankan Arisan dan kembali terjerumus dalam lingkaran setan yang sama. Pembayaran Arisan pada anggotanya jadi sering terlambat. Bahkan salah satu anggotanya baru menerima uang Arisan sebulan setelah kilirannya berlalu. Hutangnya pada para rentenir juga sudah menggunung. Dan Marlia Hardy terpaksa menjual semua perhiasan berharga yang dimilikinya untuk membayar cicilan. Semakin lama situasi semakin memburuk, Marlia Hardy sudah tidak punya apa-apa untuk melunasi hutangnya pada rentenir ataupun membayar uang Arisan kepada para anggotanya. Satu-satunya aset yang masih dipertahankan adalah mobilnya. Saat itu para rentenir yang marah mulai melakukan aksi tekanan mental lewat surat kaleng dan telepon gelap. Mereka mengancam. Bila Marlia Hardy tidak juga segera menyelesaikan kewajibannya, maka masalah itu akan dibawa ke polisi. Setiap hari, Marlia Hardy merasa cemas dan takut. Kondisi kestabilan mentalnya memburuk karena dihantui kecemasan. Meski begitu, dia merahasiakan kondisi serta permasalahannya dari kedua anaknya yang telah dewasa. Pagi hari tanggal 18 Juni tahun 1984, sambil menyiram tanaman di halaman depan rumahnya, Marlia Hardy mengobrol dengan tetangganya. Saat itu supirnya sedang keluar. Marlia Hardy menyuruhnya pergi ke rumah seorang rekan untuk suatu urusan. Dua jam kemudian sekitar pukul 9 pagi, Suwarno Utomo, supir pribadi Marlia Hardy, kembali ke rumah majikannya. Suwarno merasa ada sesuatu yang tidak beres, melihat suasana rumah sangat sunyi. Lima ekor anjing peking peliharaan majikannya sudah dirantai di halaman belakang. Rumah dalam kondisi rapi. Sandal-sandal tersusun rapi. Suwarno kemudian melangkah memasuki rumah, hendak memeriksa kondisi di dalam. Betapa terkejutnya supir pribadi itu ketika melihat pemandangan mengerikan di dalam rumah. Majikannya tergantung pada kusen pintu tengah. Seutas tali melilit di leher, kondisinya sudah tidak bernyawa. Di atas meja ada beberapa pucuk surat yang ditulis oleh Marlia Hardy dan ditujukan ke beberapa orang. Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada tetangganya, Marlia meminta agar banyak didoakan karena sudah mengambil jalan yang sesat. Selain itu, Marlia meminta agar tetangganya menjaga putrinya dari tekanan orang-orang yang jahat. Kemudian ada surat lainnya yang ditujukan kepada Ratno Timur, ketua persatuan artis film Indonesia atau Parvi saat itu. Dalam suratnya, Marlia Hardy menjelaskan betapa berat beban yang ditanggungnya. Dia sudah tidak bisa membayar hutang. Dan jalan keluar terbaik baginya adalah bundir. Bahkan, Marlia Hardy juga menulis surat kepada TVRI yang isinya meminta agar pemakamannya diurus. Meski awalnya banyak orang mempertanyakan penyebab kematian Marlia Hardy, Para penggemarnya percaya itu adalah ulah orang-orang yang membenci simbol ibu bijaksana itu. Tetapi hasil visu menyatakan penyebabnya adalah bundir. Semua surat-surat yang ditulis oleh Marlia Hardy menunjukkan bahwa sang aktris sudah mempersiapkan kepergiannya. Hari pemakamannya dihadiri ribuan orang dari kalangan sesama aktris, sampai orang biasa yang memang mencintai sosok Marlia Hardy. Itulah akhir kisah hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah arisan bermanfaat dan bisa membantu keuangan keluarga? Bagi yang pernah dan sedang ikut arisan saat ini, boleh dibagi pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.